Halo, selamat datang di youtube mas buruh channel Selamat datang para sobat yang sedang nyari kisih-kisih untuk tes di PT Mayora Indah TPK Selamat menyimak video ini, semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat Semoga sobat sukses diterima bekerja di PT Mayora Selamat menyimak videonya sampai habis Oke ya, untuk sedikit info PT Mayora Indah TPK atau Mayora Group Merupakan salah satu perusahaan pengolahan minuman dan makanan terkembuka di Indonesia Beberapa produk Mayora yang tentu sudah tidak asing ditemui oleh masyarakat Di antaranya biskuit Roma, peter, selai oleh, sari gandum, kopi torapika, permen kopiko, permen kis, permen tamarin, coki-coki, pengpeng, astor, energen, dan masih banyak lainnya Untuk alamat PT Mayora Indah itu, kantor pusatnya berada di gedung Mayora Group di Jengkareng, Jakarta Dan untuk pabriknya berada di Tanggerang, di Jalan Daun Mogot, Batu Ceper, Tanggerang Dan di Cipitung juga ada pabrik yang di Cipitung itu di kawasan industri MM2100 Cipitung, Bekasi Kali ini saya mengumpulkan beberapa informasi kisih-kisih tes, psikotest perusahaan ini dari berbagai macam sumber Informasi ini tidak bisa saya jamin 100% Kamu bisa menggunakan informasi ini sebagai bahan referensi Biar tambah siap nanti pas tes ya Untuk tes, psikotest PT Mayora ini memiliki banyak versi di tiap tempat Baik yang tes langsung di PT-nya Atau yang melalui PKK Atau di tempat lain ya Apa biasa atau semacamnya Itu mungkin fleksibel ya, berbeda-beda Tapi mungkin ini umumnya seperti ini tesnya Bisa jadi ada tambahan tes lain Atau mungkin lebih sedikit dari tes ini Ya bisa jadi seperti itu Tapi ini buat referensi sobat aja, buat pegangan Oke, biar nanti sobat tambah Siap untuk mengikuti tes ini ya Oke, untuk tes yang pertama Psikotest ada tes deret angka Nah ini tes deret angka ini yang seperti ini nih gambarnya Akan ada deret angka atau barisan angka yang saling berhubungan Beberapa angka akan ditaruh di depan Dan Anda harus menentukan jenis deret angka Lalu menebak lanjutan angka selanjutnya dari baris angka sebelumnya Seperti contohnya ini ya Ada angka 2, 5, 8 Nah itu kan yang belakang ada 2 yang belum diisi kan Maka lanjutannya adalah 11, 14, 17, 12 Karena 2 x 5 itu kan tambahnya 3 kan 5 x 8 itu tambahnya 3 Jadi Ya gitu 8 tambah 3 Berarti kan 11 11 tambah 4 Eh, 11 tambah 3, 14 Nah seterusnya berarti itu bertambah 3 Ya kayak gitulah Untuk tes psikotest yang kedua itu ada tes warteg Warteg tes Nah ini bagi sobat yang belum tahu mungkin seperti ini Gambarnya tes warteg tes Pada tes ini Anda akan diminta menggambar melanjutkan objek yang sudah ada Biasanya ada 8 objek yang berbeda Anda diperbolehkan menggambar apapun yang ada di pikiran Anda Mungkin ada beberapa tips objek yang sebaiknya Anda gambar Dan objek yang seharusnya tidak Anda gambar Agar Anda bisa lolos tes ini Nanti sobat bisa cari-cari referensi juga Bagaimana cara mengerjain Apa Bagaimana tips dan trik mengerjain soal partai tes ini ya Jadi Gambar apa dulu yang diduluin Terus gambar mana yang dibelakangin gitu ya Ada triknya juga sebenarnya tes ini Untuk psikotest yang ketiga Ada tes matematika dasar Ini sobat lebih sering-sering belajar lagi Seperti Perkalian, pertambahan, pembagian kayak gitu-gitulah Ini soal matematika dasar ini Berbentuk soal cerita biasanya Soalnya biasanya berkaitan dengan kejadian sehari-hari Ya kayak gitulah soal cerita gitu ya Tes, psikotest yang keempat ada sinonim dan antonim Ya sinonim adalah persamaan kata Kayak contohnya proteksi kan perlindungan Hau sama dengan dahaga Bong sama dengan dusta Bertemu sama dengan berjumpa kayak gitulah Kemudian Antonim, antonim itu lawan kata ya Mungkin ada sobat yang lupa lah Nah kayak ginilah Gampang ya Harus benar semua ini Antonim dan sinonim ini Ya baik, buruk, jauh, dekat, lapar, kenyang, penuh Dan penuh, kosong gitu-gitulah Oke kemudian Psikotest kelima itu ada Menghitung balok Ini pada tes ini Kamu hanya perlu menghitung susunan balok Pada tes ini menguji ketelitian kamu Di tes menghitung balok ini Paling banyak muncul di semua versi tes-pesikotest PT. Mayora Nah ini tes menghitung balok Nanti sobat juga Cari-cari lagi informasinya Yang lebih akurat seperti apa Mungkin ada temannya yang pernah bekerja di PT. Mayora Atau tes di PT. Mayora Tanya menghitung baloknya itu seperti apa gitu Oke untuk tes-pesikotest ke-6 itu ada Tes logika Pada tes logika ini konsepnya hanya menjawab pertanyaan Benar atau salah dengan dua model Cari lagi sumber informasinya Tes logika itu seperti apa Biasa-biasanya itu setelah psikotest Terus interview Dilanjutkan ke tahap medikal Dan di PT. Mayora itu Tes medikalnya itu Dilaksanakan dua kali ya Yang pertama itu di klinik Dan kemudian di perusahaan Untuk tes medikal di perusahaan itu Dites penyakit kulitnya ya Karena kita tahulah ya PT. Mayora itu merupakan perusahaan makanan Jadi tidak boleh ada karyawan yang memiliki penyakit kulit Ya mohon-mohon maaf ini ya Bagi sobat yang masih memiliki penyakit kulit Mending nanti dululah Jangan daftar di perusahaan Mayora ini dulu Maksudnya fokus Menyembuhkan penyakit kulit ini Soalnya mungkin peraturannya di perusahaan makanan itu Kebersihan itu Apa penting gitu loh Karena Mimin sendiri juga dulu pernah Bekerja di perusahaan makanan itu seperti Kayak Kumisnya itu Tidak boleh panjang Tidak boleh manjangin jenggot itu juga Ngaruh juga Terus rambutnya itu juga tidak boleh panjang gitu ya Penyakit kulit itu juga penting sih Maksudnya Harus apa ya Higienis gitu lah ya Namanya juga pabrik makanan gitu ya Tapi bagi sobat yang mau nyoba daftar ya Tidak apa-apa dicoba dulu aja Siapa tahu rezekinya gitu ya Tetap optimis aja ya Semangat Oke demikianlah Kisih-kisih tes untuk PT Mayora Indah TPK Mudah-mudahan memberi manfaat Memberi gambaran Bagi para sobat yang Mau tes Tetap semangat Tetap optimis Semoga Bisa pada keterima Bekerja di PT Mayora Amin Terima kasih yang udah nonton video ini Sampai selesai Terima kasih yang udah Like Dan juga subscribe Youtube Mas Buruh Channel Terima kasih banyak Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah Dadah